Ini Niko-chan Ayo Pagi! Udah lama kita ga bikin vlog di luar negeri Habis dari Indonesia, dari Thailand Sekarang kita ada di Vietnam Sayang bentar, telingaku kenapa sayang? Kotor kali sayang Telinga ini sering dengerin apa kata mami kok Jangan takut Tujuan kita kali ini Itu sebenarnya cuma mau explore makanan-makanan Bentar Sayang Disini, videonya di depan Ya kita mau explore makanan-makanan yang ada di Hanoi Itu sekilas Karena Syacho pernah ke Vietnam Itu katanya sih Dia pengen makan pho, pengen makan by me Pengen makan bunca Pengen makan, pokoknya macam-macam aku ga tau itu sebutannya kayak gimana Yang aku tau Pas kemarin kita nyampe Sekarang kita lagi ada di hotel Kemarin pas nyampe itu Suasanya itu mirip banget sama kayak Kota Bandung atau Surabaya gitu Hanoi itu kan kota Dulunya itu kota utama Tapi akhirnya ibu kotanya pindah ke Ho Chi Minh Hanoi ini benar-benar kental budayanya Kalau kalian bisa lihat itu Sekarang kita lagi ada di lantai 6 Itu mirip banget itu Apa kayak di gang-gang sempit gitu Ada rumah Cuma bedanya disini tuh banyak hotel Jalanan ini hotel semua ini Kayak bangunan kecil yang sebelah sini tuh Kayak gini 5-6 lantai ini hotel Terus disini ada taman-taman juga Transportasinya benar-benar kurang lebih sama ke Indonesia Jadi dia itu sepeda motor jadi yang utama ya Jadi orang-orang tuh pakai sepeda motor Tapi ada yang aneh guys Nanti kita tunjukin deh pas di luar Ada yang aneh mengenai transportasinya itu Itu parkirannya juga ya begitulah pinggir jalan gitu Terus makanannya juga kita sempat lihat tadi Ya pinggir jalan orang jualan pakai gerobak gitu Kita pengen explore lebih jauh nanti kalian lihat aja seperti apa Menurut aku ini kota di Hanoi Vietnam ini udah lumayan bagus ya Walaupun dia budayanya kental beda dengan yang di Thailand Tapi menurut aku itu asik banget Benar-benar menarik banget Nanti kita lihat bareng-bareng aja Halo guys Waktunya jalan-jalan keluar Kita hotelnya disini ya sayangnya Hotelnya disini Di lantai paling atas Gak keliatan ketutupan pohon Ya lumayan gede ya Lumayan gede ya hotelnya Ya dan bersih ya Bersih-bersih dan kita pas banget Besennya itu dapat kamar yang paling bagus Oh iya kita belum sempat kasih lihat ya Ya kasih lihat gelobak Bukan becak Becak ya Banyak Banyak orang pakai ini ya Ini kita benar-benar di tengah kotanya Hanoi ya Iya 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 Aku masih bingung deh Jalannya kayak gini Jalannya kebalik ya Kiri sampai kiri Terus banyak mobil Mobilnya banyak datang Jadi bingung jalan kaki Tapi orang ini gak apa-apa kan Aku pegangin dia Ya pengennya Soalnya Tau kan kalau orang di pasar tuh kayak gimana Motor tuh dimana-mana Terus banyak orang bawa barang tuh Tinggi-tinggi Panjang-panjang Terus yang paling susah itu Yang orang-orang yang sepeda itu juga gak lihat Oh yang naik motor juga gak lihat Ya gak lihat ke dupang Dia gak lihat ke samping Iya deh Ini kita di tengah kota guys Bener-bener di tengah kota Namanya Old Quarter Old Quarter Jadi ini kayak pasar gitu loh Kalau Di Bogor tuh juga ada nih sayang Waktu aku di Bogor tuh ada yang pasar-pasar kayak gini Hmm Ngomong-ngomong Apa? Mungkin kita salah ya jarannya Enggak Yang kanan kan Orangnya Oh iya Jarang di kanan Guys disini Jadi iya Bahaya deh Bener-bener Makanya susah ya Bener guys ini Lihat kan sekarang berubah Jadi di Vietnam itu Setir kiri Kalau di Jepang sama Indonesia Setir kanan Disini beda Beda-beda Karena arahnya berbalik Hmm Lihat tuh kan Motor mobil Di arah sini Harusnya kan kalau di Jepang balik Siap-siap yang nyebrang Kamu siap-siap Siap-siap nyebrang Ayo ayo Takut-takut Gini cara nyebrang ya Ayo gini ya Haa Jangan nyebrang juga Aku gak bisa nyebrang sendiri Gak berani deh Gak apa-apa Ada aku Ya bener kan sayang ya Ada Didi Ini selain tempat turis Banyak hotel-hotel Hmm Banyak orang jualan Kayak perabotan rumah tangga Jualan panci tuh Iya iya ada panci juga ya Ada yang bikin gerobak Tuh coba lihat tuh Ada orang jualan panci Kayak gini guys tuh Banyak orang parkiran motor gitu ya Tuh Ini buat restoran kayaknya Buat restoran ya Sayang Kamu manggil becak Enggak Cuman di etatan sedih Kamu dipanggil katanya Cakep kamu sayang Katanya Banyak motor tuh sayang Ya Wadapun lampunya guring Kita bingung ya Kapan ya Kapan ya gitu Kapan pergi Lampunya hijau tapi kamu ragu gitu ya Ya tuh Tapi orang nyebrang sayang Oh itu udah hijau sayang Iya Nyebrang Ayo Ayo nyebrang Tuh Naik motor sambil main HP sayang Canggih kan Iya Begini ya Begitu Kalau kamu biasa ya Kalau aku naik motor Sambil main HP ga biasa juga sayang Bahaya Bukan Orang yang jarang Jalan kaki Jalan kaki itu biasa Kebiasaan kita Setiap kali Itu Ya kebiasaan kamu itu Jalan-jalan selalu di tempat yang Bersih Rapi Aman gitu kan Iya Kalau di Jepang semua emang kayak gitu Mau di kampung Di desa atau di kota tuh rata-rata begitu guys Jadi semua kan Selalu ngikutin aturan Hmm Nah tapi kalau disini beda ceritanya Ada misi Oh ada misi lagi guys Banyak misi loh Ada banyak misi Iya Kita udah lihat banyak toko guys Ini Lumayan gede? Ada misi Ada misi guys Oh tapi dia nggak bisa makan di dalam ya Om Makan di luar Dia pakai kursi sayang Ada lagunya Iya Sama Emang begitu Sama Banyak turis ya dari luar negeri Ada yang dari Jepang banyak juga Terus yang dari barat banyak loh Kita nyebrang ya Sama Ausi Iya Kita nyebrang dulu guys Ini hari kerja guys Suasananya begini Suasananya begini Keren sih Kayaknya ramah turis deh Iya Orang-orang yang ramah turis Oh lihat apa? Dia nyebrang Bisa nggak gitu? Bisa ya Ngecek orang Kamunya aja yang nggak bisa Bisa ya? Bisa ya? Kita nggak ngerokok ditawarin rokok Iya Bisa Ada anak Siapa yang merokok? Kalau bener-bener orang kita lagi gendong anak ya Masa ditawarin rokok? Iya Ini bukan boneka loh Ini anak asli Tuh Dimarahin sama emak-emak kan? Orang Jepang sama orang Indonesia Buatan kita Kapan bikinnya itu? Gimana cara bikinnya? Iya Lagi tidur ya Sebenernya Kemarin malam Kita datang ke sini kan? Bener Iya waktu itu Ada light up Itu Iya lebih Indah Ada light up Ada lampunya ya Iya sekarang Iya saja sih Tapi suasanya bagus ya Tapi yang aku apresias Betul Sejuk Betul Terus satu lagi guys Yang kita apresiasi itu Disini orang-orangnya itu Yang kita ketemu ya Kita nggak dimahal-mahalin gitu loh ya Kalau kita makan sesuai dengan harganya Jadi ditempel sama mereka Nggak dibodoh-bodohin lah begitu Gak ada yang namanya harga turis gitu Gak ada Semuanya sama Kemarin kita makan Juga sama sama yang tempat Orang Vietnam makan ya Di pinggir jalan Dan street food Ini biaya masuk juga sama ya Enggak ya Biaya masuk kapan? Biaya masuk yang kayak museum Bentar ada orang foto sayang Oh nih 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 Kita mau ke sini Meja Meja lah Kita mau ke Danau ya Mau masuk ke situ Mau pegang penyu katanya Mau tau kan Biaya masuknya sama atau nggak Tualis Dan orang lokar Oh iya guys Kita mau ke sini Syacung ngajakin aku ke sini Mau masuk ke dalam Jembatan Merah ya Jembatan Merah Katanya dia pengen ngebandingin Harga buat orang lokal Sama turis sama nggak Katanya sih Berapa sayang? 200 yen ya? 200 ya Katanya Nah coba kita nanti masuk aja Lihat orang bayar Harganya sama atau nggak Kalau sama berarti nggak tipu-tipu Banyak orang yang masuk sayang Banyak orang ya Punya orang yang jualan cindramata juga tuh Kayak gini ya Kayak gini Kayak gini guys Nah Disini tempatnya Nah Ininya Eh si anaknya yang gampang ya Tidur Dari tadi dia Si anaknya Ini emak-emak Apa coba Anaknya tidur aja nggak tau Ini nih Ada danau Terus di tengah-tengahnya ada pulau gitu loh Kayak ada wihara gitu Iya Yuk kita masuk yuk Yuk Ada-ada harganya kok Kayaknya kita nggak ditipu-tipu deh ini 30 ribu dong Untuk Orang dewasa Ini 100 ribuan 60 60 Kenapa? Iya ya 60 Yang besar itu gimana? Ada 60 ribu oke Dia nggak mau kasih kembalian Kamu bingung nggak? Tadi aku kasih 100 ribu 100 ribu dong Iya Tapi Dia minta uang pas Oh gitu Mungkin karena terlalu banyak turis kali ya Tiap kali dikasih uang besar harus dikasih kembalian kan? Ah iya iya Tapi nggak apa-apa Yang penting bisa Bisa masuk ya? Bisa masuk Terus kalau kita masuk ke sana Ada apa? Ada bangunan katanya Bangunan? Terus ada Ada orang hajatan Hajatan? Nggak mau kudu mah Nggak bercanda Bercanda Itu apa sih? Ada binatang? Enggak? Penyu? Ada kura-kura kali Ada kura-kura ya? Kura-kura apa penyu kali itu? Tapi bersih loh Ini nggak ada sampah loh bayang Oke oke coba-coba Iya ya bener ya Bersih-bersih Bersih ya Ini danau nya di tengah kota bersih-bersih Nggak ada sampah Ada orang berusih-berusih Sampai ketahuan Ternyata itu Tarionnya itu Terus security nya juga muter-muter ya Nggak ada sampah masih disapu guys Nyapu aja pokoknya Supaya nggak keliatan kayak Makan gaji buta gitu loh Coba lihat ya guys Coba lihat ya Coba lihat ya Iya Sapu-sapu ya Nggak ada sampah tapi disapu-sapu Gimana nggak bersih coba Rajin bener Percaya aku Bagus Semangat kerja mereka itu Patut kita tiru sayang Kamu harus bangun pagi Bikin sarapan gitu ya Buat aku Buat Meru Chang gitu Hah? Terus siapin bento juga gitu Harus rajin Turutan apa? Kayak orang Vietnam gitu Mereka rajin banget kan? Jadi kamu mau nikah sama Orang Vietnam Lagi? Lagi aja Lupain Lupain Nggak langsung aja kita lanjut aja Ini nih Gede Sayang Penyu ya? Nggak tau penyu apa kura-kura Katanya sih kura-kura Tapi bentuknya kayak penyu Ya kayak penyu ya Ini badannya tuh kayak penyu Penyu Kura-kura kan biasanya keras ya Temburungnya Ini asli Udah mati Tapi Diawetin Dalamannya Kayaknya masih ada kali ya Masih ada ya Diawetin Jadi ini Ada di Danau Ada di Nyanau Mungkin namanya Kalau aku ketemu ini Ya langsung lari Oh Kirain mau langsung naik Enggak Tapi ini masih kecil 2 meter kali ya Ini lebih gede guys Coba lihat sebelah sini guys Tapi kalau penyu Bahaya ya Ada gigi kan? Iya Putus tangan Iya Kaki kamu gitu Ini lebih gede lagi nih Lihat kepalanya sayang Kekorannya yang gimana? Ih ada ini ya sayang Kayaknya Apa? Kumis Bukan kumis Sampai ini Wah Kayak gajah gitu loh Kayak sih ya Ada taring gitu Bukan taring sih Lucu juga ya Lucu sih Wacanya beda ya Kemanapun selalu onigiri guys Onigiri Meru Cang itu makannya Onigiri Onigiri Oisi Bisa dijual ya? Anaknya? Enggak Onigiri Ngomong-ngomong Tiberakan kamu Banyak mobilnya Bukan mobil Motor Motor ya Ya kan ada bilang emang begini sayang Motornya banyak Bisa pakai di Indonesia Kamu bisa menyeberang gak? Bisa kalau aku Tapi ngapain kita nyeberang disini Mau pilih apaan? Buji Buji Dia cepet banget ya Udah biasa dia Profesional Wah Makan pinggir jalan kamu ya Ya Cocok kamu berarti Habis ini tinggal di Indonesia sayang Hmm Kamu tau gak ada harganya berapa? Berapa? Gak nyampe 100 yen loh Cuman 90 yen Berapa banget ya Ada kentang ya Ada kentang Ada kentang Rasanya asing Kayak Kupi parada Guys Selama kita di Vietnam Ini makanan yang paling murah coba Beneran lebih murah dibandingkan Onigiri Meru-chan 160 dong Eh 16 ribu dong Ini cuma 15 ribu dong Eh Meru-chan Ada yang tau itu apa? Itu apa tau? Namanya? Operahouse 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 itu berarti Apa? Ini kayak adegan pemain Apa? Bermain opera Opera? Oh Tapi Konon katanya Kalo mau masuk kesini Harus bayar Iya deh Pas lah Terus pake dress ya? Iya Harus pake dress Pake Apa? Jazz gitu Pokoknya Pake formal seragam Baru bisa masuk Pastinya harus bayar dulu Ini ganggu ya? Aduh becaknya ganggu banget Coba kita lagi bagus-bagusnya Iya Aduh Coba kamu flashback dulu Tadi Pas gak ada abang-abang becak itu Jadi operahouse itu cuma buat lihat aja ya? Buat lihat doang lah Ya Gak usah masuk ya Ada acara nonton sih Nonton operanya Kamu mau nonton opera? Enggak Masa Kita jauh-jauh datang ke Vietnam Cuma lihat opera Lihat abang-abang tukang becak belakang itu Gak usah deh Tau tuh Dia nungguin kita loh sebenarnya Oh Mungkin dia ngelihat kamu cakep Kalau dia pengen ngelihat Apa? Minta nomor WA kamu sayang Cuma diberang aja Diat-diat ya? Gak bukan Si abang-abang becak ini Pengen masuk Youtube kita sayang Oh gitu Caget lihat ada becak Mirjam Ada bucak Abang becak Abang tukang becak Abang tukang becak Mari-mari sini Aku mau beli Apa? Itu tukang bakso Bukan tukang becak Ada lagi Ada lagi Campur dah ngeri ya Takut-takut Jadi ngelihat tukang becak Bukan ngelihat opera house-nya Opera house-nya cuma apa? Background-nya Cari background-nya Background-nya Ada pindah yuk Ayo Kita ketemu ya Ada yang mau foto Nikahan Nikahan ya? Kita juga ikut Yang pegangin ini Iya Pegangin apa tuh buntutnya itu loh ya Ayo Ayo Ayo